Oke, selanjutnya, kalau misalnya benda tadi yang bergerak melingkar, ya, jadi ada pusat lingkaran tadi, tali, ya, kemudian misalnya bendanya ada di posisi di bawah, gitu ya, nah, di sini, di titik A. Nah, maka kalau kita lihat benda ini di titik A, akan ada gaya-gaya, gaya berat, ya, tepat di bawah, WA, gaya berat A, kemudian ada tegangan tali, nah, ada tegangan tali, TA, ya, yang besarnya sama, ini TA juga, ini pusat, kemudian ada gaya yang mengarah ke pusat lingkaran tadi, ya, yang namanya gaya sentripental, FS, gitu ya. Nah, kalau kita lihat berlaku sigma F, tadi sigma F sama dengan M dikali percepatan sentripental, di mana percepatan sentripental ini berasal dari FS, ya, jadi sigma F sama dengan FS. Tadi ingat bahwa gaya sentripental itu sama dengan masa benda dikali percepatan sentripentalnya, di mana percepatan sentripental itu sama dengan V kuadrat per R. R ini adalah jari-jari, nah, ini ya, jari-jari lintasan melingkar, R. Sedangkan V adalah kecepatan, ya, V ini adalah kecepatan benda, ya, kalau di titik A, berarti kecepatannya ini, VA, kecepatan yang menyinggung lingkaran, jadi ini kecepatan, kecepatan, benda menyinggung lintasan melingkar. Nah, ini ya, jadi kalau kita lihat di sini, unsur dari gaya-gayanya ada WA, ini ya, ada WA, kemudian dikurang TA, karena TA-nya arahnya ke atas. Boleh, mohon maaf, ini semestinya yang searah bernilai positif, ya, jadi ini TA dulu, TA-WA, kita mengikuti arah gaya sentripental, ya, arahnya kan ke atas. Maka ini TA dikurang WA sama dengan FS, langsung saja M dikali AS. Maka, gaya tegangan talinya TA-MA dikali G, ya, masa benda di titik A, ini masa benda di titik A dihapus saja, M dikali G, sama dengan M dikali percepatan sentripentalnya di titik A, VA kuadrat per R. Nah, inilah persamaannya. Jadi, kalau kita misalkan masa benda itu sama dengan 100 gram, berarti bisa juga ditulis 0,1 kilogram. Ya, kemudian jari-jarinya R tadi, kita misalkan 10 cm, berarti 0,1 meter. Nah, kita bisa menentukan nilai tegangan tali T-nya, T-nya itu berapa. Tapi, dengan harus cari dulu, kecepatan di A itu berapa kecepatan di A. Nah, untuk mencari kecepatan di A, itu kita harus gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, untuk mencari kecepatan di A, harus menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kita bahas dulu mengenai hukum kekekalan energi mekaniknya. Jadi, untuk hukum kekekalan energi mekanik tadi, kita sudah punya kecepatan benda di titik, katakanlah, di titik tepat di puncak, titik B ini. Kecepatan benda di VB, kecepatan minimumnya tadi sudah kita peroleh VB, itu sama dengan akar GR. Akar GR, tadi sudah kita temukan ya. Dengan patokannya adalah, ini sebagai pusat. Sebagai pusat gerakan melingkar. Jadi, kalau kita tarik garis, ini gini. Berarti yang bagian wilayah sini, ini akan bernilai positif untuk energi mekanik, maka yang di bagian bawah ini akan bernilai negatif. Berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, maka berlaku energi mekanik di titik B itu sama dengan energi mekanik di titik A. Kita ingat, energi mekanik itu terdiri dari energi kinetik di titik B ditambah energi potensial di titik B, sama dengan energi kinetik di titik A ditambah energi potensial di titik A. Kalau kita perhatikan, maka nilai energi kinetik di titik B itu sama dengan setengah M VB kuadrat ditambah energi potensial di B, M G. HB diukur dari pusat, ini HB, atau sama dengan R, HB-nya kan, sama dengan R nanti. Energi kinetik di titik A setengah M VB kuadrat ditambah M G HA. Ini HA-nya ini, nah ini HA, tapi karena kalau kita ukur dari pusat, HA ini berada di wilayah negatif, bahkan nilai positifnya ini, yang ini kita ganti menjadi nilai negatif. Atau ditulis dulu positif dalam kurung negatif, nah gitu ya, M G HA. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka M-nya bisa kita coret. Nah, ini M-nya bisa dicoret ya, sehingga ditulis setengah VB kuadrat ditambah G, HB tadi ada R ya, sama dengan setengah VA kuadrat minus G HA. HA, gitu ya, HA-nya juga sama dengan R. Nah, ini tadi HA-nya sama dengan R, gitu ya, sehingga VB, nilai VB, kita peroleh tadi akar G, R, berarti kalau VB kuadrat, ya G, R saja. Setengah G, R ditambah G, R sama dengan setengah VA kuadrat minus G, R. Kita akan mencari VA kuadrat, berarti setengah VA kuadrat sama dengan setengah G, R ditambah G, R ditambah G, R ditambah G, R. Sehingga diperoleh VA kuadratnya sama dengan 5, G, R, gitu ya. Nah, ketemulah nilai VA kuadratnya, sehingga VA sama dengan akar 5, G, R. Akar 5 dikali G, kita gunakan 9,8, dikali R-nya tadi 0,1, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.